2 Cara Membuka Aura Tempat Usaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoga yang selalu menyertai Anda semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Aura tidak hanya menyelimuti diri seseorang saja ya Bisa juga menyelimuti satu benda atau suatu tempat Nah tentu Anda pernah merasakan ya Nyaman sekali berada di rumah atau di suatu rumah Padahal jika dibandingkan dengan rumah Anda itu sendiri lebih bagus rumah Anda Mungkin aura rumah tersebut lebih bagus daripada rumah Anda Hal ini berlaku juga dalam tempat usaha Entah kenapa banyak orang yang lebih menyukai Datang ke tempat A daripada ke tempat B Padahal sama bagusnya jika dipandang dengan kasat mata Itu bisa jadi karena aura dari tempat usaha B Auranya kurang bagus Nah dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuka aura tempat usaha Untuk video ini masih umum ya Jadi bisa untuk semua usaha Nanti di lain kesempatan saya akan membuat video yang membahas satu persatu Secara garis besar ada dua jenis untuk cara membuka aura tempat usaha Yang pertama itu adalah usaha spiritual dan usaha non spiritual Nah untuk usaha spiritual sendiri banyak macamnya Dan tergantung apa usaha Anda Saya contohkan Jika usaha Anda itu warung makan Maka bisa menggunakan garam ruat usaha Dan mustika pelarisan khusus Nah keduanya ini memiliki manfaat Menetralisir aura negatif dan meningkatkan aura positif tempat usaha Anda Untuk proses menetralisir energi negatif Dan meningkatkan aura positif Inilah yang disebut dengan membuka aura Saya masih ada banyak benda bertuah yang memiliki manfaat untuk buka aura tempat usaha Anda Jika Anda ingin berkonsultasi silahkan hubungi saya secara langsung ya Atau menghubungi asisten saya dengan Mas Adi Nanti nomor kontaknya ada di deskripsi video ini Nah lanjut untuk usaha non spiritual ya Berikut ini adalah usaha non spiritual yang bisa Anda lakukan Untuk membuka aura tempat usaha Anda Yang pertama itu adalah memperbaiki tatanan tempat usaha Anda Letak dagangan Anda Letak kasir Ubah sekiranya itu memudahkan pembeli Untuk memilih Terus kemudian ubah supaya cahaya matahari tetap masuk Dan sirkulasi udara tetap lancar Ya setahun itu minimal sekali ya Anda harus mengubah tatanan tempat usaha Anda Saya anjurkan dua atau tiga kali lah Terus kemudian yang kedua itu adalah mengatur pencahayaan dan sirkulasi Di awal tadi sudah saya sedikit menyinggung ya Tentang pencahayaan dan sirkulasi udara Namun perlu saya tekankan lagi Karena cahaya dan udara itu sangatlah penting Dimulai dari yang paling simpel Yang ini mengubah lampu yang terang Dan minimal itu ada kipas angin dan jendela Jika sudah berkembang silahkan ya Jika mau tertutup dan diganti dengan AC Ketika Anda dan pembeli itu nyaman dan betah berlama-lama di tempat usaha Anda Itu akan berhasil aura positif yang sedikit banyak mempengaruhi aura tempat usaha Anda Terus kemudian yang ketiga itu adalah dengan bermain warna untuk tempat usaha Anda Warna adalah rahasia umum ya Untuk membuka aura tempat usaha Dan warna itu tentu diakini Itu mampu menarik pembeli Dan membuat seseorang untuk membeli dan membeli lagi Saya contohkan Jika usaha Anda itu adalah berjualan makanan Silahkan warna tempat usaha Anda yang dominan itu merah Jika usaha Anda itu toko pelontong atau sembako Silahkan pilih warna yang cerah Seperti kuning atau biru Sebenarnya masih ada banyak lagi ya Untuk saudaraku Namun ketiga cara non-spiritual ini yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang Dan saya yakin Sedikit banyak Tentu Anda mengetahuinya lah Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Tekan tombol lonceng Agar selalu mendapatkan update video dari saya Dan membuat channel ini semakin berkembang Agar bisa membantu permasalahan Anda Dan orang-orang di sekitar Anda Nah terima kasih untuk saudaraku semua Jika Anda sudah tekan tombol subscribe dan loncengnya Nah akhir kata Jika ada kebenaran yang saya sampaikan Yang saya katakan itu semata-mata anugerah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Yisai Namun jika ada salah kata Saya pribadi mohon maaf Sampai jumpa di video saya selanjutnya Saya Baram Doni Pamit untuk dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton